oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini hasiatv akan sharing ya cara membongkar dan mencuci AC secara baik dan benar sehingga menghasilkan hasil yang memuaskan yang pertama kita bongkar dulu untuk casingnya ya itu sudah terlihat jaring untuk saringan ACnya kotor sekali ya debu mungkin tabelnya sudah setengah cm kali ya ini karena 6 bulan lebih kita gak cuci ya ini benar-benar luar biasa banget kotor sekali dan dampaknya ya itu AC menjadi kurang dingin ya kemudian kita tahap kedua setelah dibongkar kita cuci ya untuk jaring atau penyaring udaranya ya kita cuci menggunakan showerjet nah kemudian casingnya pun sama kita cuci kita cuci menolakkan sabun ya dan kita sikat pelan ya nah seperti ini ini mohon maaf videonya saya cepatkan ya dua kali lipat karena videonya panjang sekali jadi saya cepatkan dua kali lipat biar lebih padat ya biar lebih cepat maksudnya nah ini jangan lupa kita berikan ini ya plastik ya untuk menadah air semprotannya ya ini kita lihat wah luar biasa kotor sekali ini debunya sudah banyak banget ini yang mengumpul kita bersihkan berulang kali ya pokoknya sampai benar-benar merata kita sumprot-sumprot menggunakan jetsowernya kita pastikan sampai benar-benar bersih ya nah menurut informasi dari tukang AC ini untuk mencuci AC itu sebaiknya dilakukan setiap 3 bulan sekali ya paling telat itu 5 bulan sekali jangan sampai lebih dari 6 bulan nanti resikonya adalah ACnya tidak dingin dan tagihan listrik akan membengkak seperti itu ini dibersihkan terus ini oh iya untuk biaya cuci AC ini di daerah Jatiasi ya kota Bekasi ya itu Rp70.000 ya mungkin beda penyedia jasa mungkin beda harga ya ini kita bersihkan ini saya lagi ngobrol ya dengan tukang service ACnya ya ini meskipun sudah 6 bulan sih alhamdulillah sih enggak ada rembes atau bocor ya cuman itu memang dinginnya kurang tuh lihat hasilnya kotor sekali benar-benar kotor nah ini ya ini tahap ketiganya yaitu itu tadi ya memasang plastik dan menyemprot pada bagian-bagian ACnya ya menggunakan jet shower ya kalau ini tidak perlu menggunakan sabun ya cukup pakai jet shower aja nah tahap keempatnya kemudian di keringkan ya menggunakan kanibo kita keringkan supaya tidak apa namanya tidak terlalu basah nanti setelah kering bisa langsung dipakai nah kita copot ini untuk plastiknya untuk tukang service AC ini cukup rapi ya hasil pengerjaannya ya bersih terus tidak terlalu berantakan selalu dibereskan ada dua orang ya ini satu tim itu dua orang oke ini udah dikeringkan sudah bersih dan sudah langsung dinyalakan tukangnya ini kemudian tahap kelimanya dipasang casingnya seperti ini dipaskan kemudian saringan debunya saringan udaranya juga dipasang depan udah bersih kemudian dibaut kembali ya insyaallah sebenarnya kalau cuci AC hampir semua orang bisa melakukan ya yang penting memiliki alat showerjetnya itu ya karena menurutku cukup mudah sih kalau mencuci AC sih cuman karena repot ya tidak punya plastiknya tidak punya showerjetnya ya tinggal panggil aja ya nah ini tahap yang ke enamnya tinggal membersihkan bagian odornya ya ini masya Allah kotor sekali benar-benar hitam ya airnya ya tuh hitam sekali ini dibersihkan sampai benar-benar merata ya ini buat apa namanya pemirsa sekalian yang ingin membuka jasa atau usaha service AC atau mencuci AC aja dulu ya ini seperti ini ya cara-caranya ya maksudnya benar-benar lengkap ya komprehensif mencucinya maksudnya tidak asal-asal tapi memastikan benar-benar bersih gitu ya ini berulang kali disemprot disemprot terus sampai airnya benar-benar yang keluar bukan hitam lagi tapi sudah lebih bening ya aman ya teman-teman ya disemprot seperti ini untuk odor insya Allah aman ya sama seperti yang tadi ya ini kita cepetin ya videonya supaya tidak terlalu panjang nah ini dibersihkan benar-benar sampai bersih kanan kiri atasnya juga sebetulnya dibersihkan cepat karena ada atapnya jadi susah ya untuk membersihkan ya belakangnya juga dibersihkan ini menggunakan showerjet yang ada kompresornya ya kalau hanya air apa namanya selang dari torrent kayaknya gak bisa untuk membersihkan sebersih ini ya dan sempatannya gak besar ya nah ini sudah selesai ya tinggal dilapikan tuh nah setelah selesai tadi diminta oleh tukangnya untuk menghidupkan AC-nya tara sudah dingin